Brigadir Jenderal TNI Hendrik Isam Mahar merupakan anggota resimin para Komando Angkatan Darat atau RPKT yang sekarang berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Brigadir Jenderal TNI Hendrik Isam Mahar merupakan tokoh penting dibalik operasi penumpasan Pasukan Gerilya Relat Sarawak atau PGRS di Provinsi Kalimantan Barat 1966 sampai dengan 1974 pasca Indonesia dan Malaysia rujuk 11 Agustus 1966. Memang Pak Mahar itu memang tentara, saya tahu saya waktu itu kan, saya enggak tahu, memang dia klonel waktu itu, enggak tahu saya bahwa dia itu Brigadir Jenderal TNI Hendrik Isam Mahar lahir di Kasongan, Ibu Kota Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah 24 November 1928 dan meninggal dunia di Jakarta 12 Januari 1990 dalam usia 62 tahun. Ayah Hendrik Lisar bernama Isam Mahar dan ibunya bernama Imik. Pasangan Isam Mahar dan Imik melahirkan anak bernama Pransiul Mahar, Yelbu Mahar, Sibersen Mahar, Hendrik Isam Mahar, Tagiana Mahar, Echen Mahar, dan Ukat Mahar. Hasil pernikahan Brigadir Jenderal TNI Hendrik Isam Mahar dengan Kutibah Nur melahirkan lima anak dan salah satu diantaranya bernama Johnny Isam Mahar yang sampai sekarang melanjutkan bisnis keluarga besar Brigadir Jenderal TNI Hendrik Isam Mahar di bidang pertambangan. Karir Militer Brigadir Jendrik TNI Hendrik Isam Mahar nyaris tidak diketahui publik secara luas karena perannya sebagai anggota intelijen TNI Angkatan Darat. Johnny Isam Mahar dalam percakapan yang lewat jaringan telepon dari Soekabumi Provinsi Jawa Barat pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat Senin malam 29 Januari 2018 mengatakan ikwal kedatangan Hendrik Isam Mahar bertugas dalam operasi penumpasan PGRS di Bengkayang, Ibu Kota Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Hendrik Isam Mahar datang ke Kalimantan Barat atas permintaan Pangdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Antonis Yosef Huitono Sarsanto yang kemudian digantikan Brigjen TNI Sumadi. Huitono dan Sumadi berpendapat untuk mendulang dukungan komunitas Dayak membantu pemerintah dan TNI di dalam menumpas PGRS. Maka mesti dicari periwiraan yang berasal dari etnis Dayak. Apalagi melihat kenyataan ratusan orang etnis Dayak tewas dibunuh separatis PGRS di Gunung Pangapit, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Belum lagi pada kenyataannya, pada 16 Juli 1967, Pangkalan TNI Angkatan Udara di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, diserbu separatis PGRS. Akibatnya, sejumlah personil TNI tewas dan senjata serbu organik dirampas. Insiden penyerbuan pangkalan TNI Angkatan Udara di Sanggau Ledo telah mencoreng nama baik TNI. Pilihan kemudian jatuh kepada salah satu periwira menengah dari Kodam Udayana Denpasar, yakni Kolonel Infantri Hendrik Isam Mahar. Mendengar Hendrik Isam Mahar akan bertugas di Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Kolonel Infantri Cilik Riwut menghubungi Gubernur Kalimantan Barat Yohanes Krisostomus Upangurai agar bisa membantu dalam pelaksanaan operasi intelijen. Maklum, lantaran Hendrik Isam Mahar merupakan keponakan dari Gubernur Kalimantan Tengah Cilik Riwut. Pangkat terakhir Cilik Riwut adalah Marsikal Pertama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Dalam perkembangannya muncul pengumuman di Radio Republik Indonesia atau RRI Regional Pontianak sejak 21 September 1967 mengatasnamakan YSEU Pangurai mantan Gubernur Kalimantan Barat 1960-1966 yang menyatakan perang terhadap PGRS. Bersamaan dan pengumuman muncul demonstrasi besar-besaran suku Dayak terhadap etnis Tenghoa sehingga menewaskan ribuan orang dan pengungsi etnis Tenghoa terkonsentrasi di Singkawang dan Pontianak. Cina waktu itu tahun 67, tanggal 15 bulan 7 kan, eh tahun 66, tanggal 15 bulan 7, disuruh pengungsi. Maka Gubernur mengambil kebijakan bahwa Cina itu disuruh keluar dari dalam tuh bah, dari Tepang, dari Piongsan sana, disuruh keluar mengungsi di Singkawang gitu bah. Gua pumpul bahwa maksudnya, tapi Cina itu bertahan kan, malam dia masuk bukan. Ya dianggap lah mereka itu salah waktu itu kan. Aksi demonstrasi suku Dayak untuk mengusir ratusan ribu etnis Tenghoa dari pedalaman dan perbatasan provinsi Kalimantan Barat dikenal dengan peristiwa mangkuk merah, yaitu acara ritual pemanggilan roh leluhur Dayak Kanayan melalui kekuatan supranatural melewati media mangkuk yang didalamnya ada darah ayam berwarna merah. Setelah seluruh etnis Tenghoa diusir dari pedalaman dan perbatasan, maka peta kekuatan PGRS di Provinsi Kalimantan Barat semakin melemah. Operasi penumpasan PGRS sendiri nyatakan berakhir di Provinsi Kalimantan Barat Setelah pentolanya berdama Syed Ahmad Barakah Sopyan ditembak mati tim RPK di bawah kendali L-61 Infantri Yohanes Yudiono di Sungai Kelabau, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, 12 Januari 1974. Karena PGRS sebagai seorang intelijen, maka sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat hanya mengenal Hendrik Isam Mahar sebagai pelaku bisnis atau seorang pengusaha. Publik kemudian baru mengetahui Hendrik Isam Mahar sebagai tentara dari suku daya Provinsi Kalimantan Tengah setelah menerima kenaikan pangkat dari Koronel menjadi Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Barat dan Pensiun tahun 1983. Sebelum pensiun, jabatan terakhir Brigjen TNI Hendrik Isam Mahar sebagai atasi pertahanan Indonesia di Kucing, negara bagian Sarawak Pederasi Malaysia. Dalam pidato kenegaraan di Jakarta 16 Agustus 1968 malam, Presiden Soeharto secara khusus mengucapkan terima kasih kepada suku daya di Provinsi Kalimantan Barat yang telah membantu pemerintah dan TNI di dalam memberantas PGRS. Bagi alat peristiwa politik menjelang tahun 1965 sampai dengan 1967, banyak hal menarik, terutama figur Brigjen TNI Suparjo, Panglima Komando Tempur atau Pangkopur 4 berkedudukan di Bengkayang. Karena Brigjen TNI Suparjo kemudian ditangkap di Jakarta 12 Januari 1967 karena dinilai terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI melalui gerakan 30 September tahun 1965. Pangkopur 4 Bengkayang merupakan basis militer Indonesia selama konfrontasi dengan Malaysia. Panglima Komando Tempur 5 Sampai Komando Tempur 5 Lalu, PDIH di Indonesia Pada sekolah saya lihat dia kumpul-kumpul dengan China, ada rapat-rapat di Rumal waktu kumpul dengan China, dan pernah ke sana, ke Kisilanya itu di Paluh, tempat China tuh Pak. saya tidak tahu apa-apa waktu itu karena waktu itu kan saya tidak tahu bahwa ada partai politik atau PKI namanya kan saya tahu saya itu jenderal ada di rumah waktu perlentasi Malaysia tuh waktu perlentasi nah waktu itulah dia keluar masuk kan tentang sepak terjang Panglima komando tempur empat Brikjen TNI Suparjo menjelang tanggal 30 September tahun 1965 Alut mengatakan setiap dia pulang dari rumah akan dia perintah ada perintahnya supaya setiap ada sekolahan tuh dibuat lubang untuk anak sembunyi gitu bah masuk dalamnya supaya mengamankan supaya aman ada serangan-serangan anak-anak ketanyakan dari udara adukan padahal waktu itu politiknya supaya anak-anak atau siapapun yang masuk lubang itu tinggal tutup gitu bah nah tinggal tutup Agah atau kabar dari Aju Wartawan Border Televisi Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat terima kasih terima kasih